Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Semoga kita Saudah dalam jembingan rahmatan Duda Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Walhamdulillah Astagfirullah Allah Kembali saya dari Tim Raja Wali Nusantara Kali ini akan mengangkat terkait dengan Wahyu Hidayat Jati Wahyu Hidayat Jati ini Miliknya Kanjeng Sunan Kalijaga Jadi Kanjeng Sunan Kali itu memiliki dua wahyu Satu Wahyu Cakra Ningrat Yang kedua Wahyu Hidayat Jati Wahyu ini Maknanya dalam Tataran makna Jawa Bukan wahyu tataran makna Arab Jika wahyu cakra ningrat Itu adalah semacam restu kekuasaan Bentuknya kursi Kursi kerajaan apa Kursi kekuasaan Maka Wahyu Hidayat Jati Itu Lebih kepada power Sebagai bahan Atau sebagai Apa namanya Suatu energi Yang bisa menuntun orang itu Menjadi pemimpin yang bijaksana Yang nanti pada saat dia Menggabungkan antara Wahyu Hidayat Jati Dengan wahyu Cakra Ningrat Maka Dia bisa sampai pada titik Mahkota Rama Atau Hasta Brata Itu sudah saya bahas di video Mahkota Rama Kalau dalam pewayangan Salah satu contoh Ini pewayangan Jawa Yang sudah dimodif oleh Kanyang Sudannya Kalau yang bakal hijaga Pada saat Subhadra melahirkan Angka Wijaya Bima ke situ Kemudian Memegang atau menepuk Umbun-Umbun Angka Wijaya Atau Abimanyu Nah disitulah Sebenarnya Wahyu Hidayat Jati Masuk ke dalam Tubuh atau ke dalam Ya ke dalam tubuh Abimanyu itu Kenapa demikian Karena Bima sudah tahu Bahwasannya Dia tidak akan Menjadi pemimpin Itu cerita wayang Yang dikarang Atau direka Oleh Mbah Kalijaga Dalam tataran Realis Nyatanya Atau realistisnya Pada saat Raden patah Pada saat Penentuan untuk Menjadi Raja Demah Itu Karena Mbah Kalijaga Tidak mau Menjadi Raja Maka dia Memberikan Restu Yang berupa Wahyu Cakra Ningrat Kepada Raden Fatah Dan juga Memberikan Wahyu Hidayat Jati Kepada Raden Fatah Jadi dua-duanya Disandingkan Fungsi Cakra Ningrat Atau Wahyu Cakra Ningrat Itu sebagai Simbol Sebagai Bentuk Restu Kekuasaan Bentuknya Asli Kursi Jadi Kalau Seseorang Sudah Menduduki Sebuah Kursi Itu Berarti Dia sudah Mendap Dengan Restu Kanjeng Sunan Tentunya Kadang Tidak Semua Dengan Restu Kanjeng Sunan Itu Berarti Ada Padanya Wahyu Cakra Ningrat Nah Jadi Kanjeng Sunan Itu Sudah Jadi Gini Karakteristiknya Begini Kalau Wahyu Cakra Ningrat Bentuknya Kursi Kalau Wahyu Hidayat Jati Itu Bentuknya Semacam Pembukaan Energi Atau Semacam Pembukaan Akses Atau Semacam Pembukaan Pintu Agar Orang Tersebut Memiliki Akses Keterhubungan Langsung Ke Langit Jadi Orang Yang Diberi Wahyu Hidayat Jati Oleh Kanjeng Sunan Kali Itu Dia Akan Dengan Mudah Atau Dia Memiliki Hak Akses Untuk Mendapatkan Bimbingan Dan Tentunan Langsung Dari Langit Yang Berupa Ilham Jadi Kenapa Ini Penting Karena Jika Seorang Pemimpin Tidak Dibimbing Oleh Legitimasi Langit Maka Pasti Rusak Saat Ini Wahyu Hidayat Jati Maupun Wahyu Cakra Ningrat Itu Posisinya Berada Di Kanjeng Sultan Hadiwijaya Atau Joko Tingkir Dia Masih Memegang Dua Hal Walaupun Sebenarnya Wahyu Hidayat Jati Ini Bisa Diberikan Kepada Siapa Saja Untuk Kepentingan Apa Saja Jadi Maksudnya Begini Wahyu Hidayat Wahyu Hidayat Jati Itu Semacam Energi Murni Kalau Energi Murni Dia Jika Dia Disandingkan Dengan Wahyu Cakra Ningrat Maka Itu Mendorong Seseorang Untuk Menjadi Pemimpin Sesuai Dengan Standar Mahkota Rama Hastabrata Jika Dia Diberikan Kepada Seniman Mampaknya Kepada Calon Dalang Maka Wahyu Hidayat Jati Ini Akan Menuntun Orang Itu Untuk Menjadi Dalang Yang Baik Atau Dalang Yang Berkelas Begitu Jika Wahyu Hidayat Jati Ini Diberikan Kepada Seorang Ekonom Maka Nanti Ekonom Atau Pola Berpikir Ekonominya Akan Dituntun Oleh Ilham Jadi Semacam Power Atau Semacam Akses Untuk Bidang Apa Saja Jadi Banyak Banyak Apa Nama Dia Murni Dan Fleksibel Jadi Secara Definitif Atau Secara Istilah Secara Mudahnya Wahyu Hidayat Jati Itu Adalah Bimbingan Petunjuk Untuk Menjadi Seseorang Yang Sejati Sejati Manusia Gitu Jadi Kalau Dia Seorang Pemimpin Maka Dengan Bimbingan Wahyu Hidayat Jati Dia Akan Menjadi Pemimpin Yang Sejati Kalau Dia Seorang Ekonom Maka Ekonom Yang Sejati Sejati Manusia Bukan Ekonom Yang Serakah Jika Dia Seorang Dalang Maka Menjadi Dalang Yang Sejati Karena Memang Target Manusia Itu Sebenarnya Adalah Kesejatian Dalam Video Tentang Kasakten Kamukten Dan Kajaten Saat Ini Banyak Orang Terjebak Pada Tetaran Kamukten Bukan Naik Menjadi Kajaten Nah Dengan Adanya Wahyu Hidayat Jati Itu Menjadikan Seseorang Pemimpin Dia Menjadi Pemimpin Yang Sejati Yang Orientasinya Bukan Untuk Kepentingan Diri Kelompok Atau Keluarganya Tetapi Untuk Memang Kepentingan Masyarakat Atau Kepentingan Rakyat Dengan Tujuan Mendapatkan Ridho Allah Jadi Fungsi Dari Wahyu Hidayat Jati Itu Adalah Bimbingan Allah Melalui Ilham Kepada Orang Orang Yang Memang Dipersiapkan Dan Ditunjuk Sesuai Dengan Bidangnya Tidak Harus Seorang Pemimpin Tetapi Banyak Dimensinya Untuk Kepemimpinan Ada Saat ini Masih Ada Di Mbah Joko Tingkir Dikawinkan Atau Disandingkan Dengan Wahyu Mahkota Rama Nah Kemudian Apakah Sesemua Orang Atau Apakah Selain Orang Yang Diberi Wahyu Hidayat Jati Oleh Mbah Kali Bisa Mendapatkan Bimbingan Atau Hidayah Dari Allah Jawabannya Bisa Karena Memang Hidayah Itu Hak Allah Hidayah Itu Hak Priogatif Allah Sehingga Siapapun Bisa Mencarikan Jalan Atau Taufiknya Jadi Kita Berusaha Untuk Mendapatkan Ridho Agar Selalu Mendapatkan Hidayah Allah Sedangkan Makna Wahyu Hidayat Jati Kanyang Sunan Kali Adalah Untuk Hal Tertentu Jadi Kalau Apa Ya Kalau Dalam Pola Kalau Dalam Pola Itu Konstruksi Konstruksinya Kalau Dalam Rumah Itu Tiang Tiang Jadi Yang Diberi Wahyu Hidayah Jati Oleh Kanyang Sunan Kali Adalah Titik Tertentunya Untuk Sebagai Pengikat Semuanya Sedangkan Wahyu Sedangkan Hidayah Secara Umum Itu Tetap Hak Priogatif Allah Demikian Terkait Dengan Wahyu Hidayah Jati Terima Kasih Tetap Beriman Dan Beramal Soleh Akhir Alkala Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih.